nyonya ku tuku saringan ya ini untuk tempat cuci piring katanya sarang-sarangan ini 400 rupiah 200.000 rupiah taruh ini enak-enak sabun selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 dikasih muka, dikasih krim malam seperti itulah kita pakai tisu dapur kalau mau pakai kita cucik lagi terlalu lepaskan yang cepat terlalu lepaskan terlalu lepaskan selamat menikmati 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 ini harganya 1.300 ini gratis wik shampoo mahal disini nyonyaku juga punya ini yang lama nyonyaku punya 3 satunya tidak dipajang satunya disimpan ini rambut asli kepalanya itu kelihatan asli jadi kalau nyonyaku pergi kamarnya tak beresin tapi tidak semuanya saya videokan selamat menikmati selamat menikmati hari ini saya makan makanan sisa kemarin kari teman-teman nanti saya tambahin telur dadar terus saya kemarin juga masih ada sisa tahu anak-anak tidak mau ya teman-teman makanan kayak gini jangan lupa menggoreng endok teman-teman tambahin garam penting kan yang roto bismillah kita makan sayurnya kayak gini ya teman-teman tidak punya sayur ini banyak banget terlalu kering tambahin mitin taram seperti ini ya teman-teman daun bawang putih daun bawang pre sama nasi saya tambahin bumbu kari nah ini masakan kari saya turn the best kemarin mereka semua suka ya kalau saya kentang wortel ini kan karbo ya teman-teman saya tidak ambil saya mau ambil bumbu sama dagingnya hari ini saya memakan makanan sisa kemarin tapi bersih ya teman-teman terus saya mengurangi cabai sedikit mengurangi cabai terima kasih sarannya dari teman-teman terima kasih atas doa perhatian dan dukungan saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya yang belum makan ayo makan teman-teman yang sudah makan alangkah baiknya tidak usah makan berlebihan nanti takutnya kalau gendut teman-teman tapi kalau suka gendut semok dan aduhai buhay ya rapopo sakkarepmu alhamdulillah ya Allah bismillahirrahmanirrahim allahumma barik la nafima rusak tanah wakin adab anar amini robbal alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ya Allah ya Allah ini tuh kayak daun bawang ditumis ini tuh menu kesukaannya Pak Pendeta jadi beliau itu ada tanggal tertentu kalau gak salah itu tanggal 1 sama tanggal 15 kalender Taiwan beliau itu minta dimasakin yang seperti ini teman-teman jadi nanti mereka itu jadi beliau itu pulang nanti yuk tolong masakin ini kayak gitu nanti saya masakin dadakan seperti itu gak mau pakai cabai micin ya gak mau cuman garam tapi kalau saya tak tambah bismillah bismillah ombo tekoloro lu ngowes deweste deweste bables angini saya tidak menambahkan gula karena yang namanya daun bawang pre sama daun bawang putih kalau ditumis dia manis seperti bawang bombay seperti itu lu makannya kok pakai garpu entah percaya atau gak percaya ya teman-teman itu entah mindset atau emang beneran kalau kita makan memakai sendok garpu itu lebih enak dari pada memakai sendok biasa ngomongannya harus bundel-bundel berantakan tapi ratuk rubatnya masya Allah selamat menikmati selamat menikmati nasinya pulen karinya masuk mulut itu ada spicy-spicy dari lada bubuk terus ada manis asin gurih wangi daging sapi masya Allah enak enak banget ada pertanyaan yuk bagaimana cara menghindari toxic relationship yaitu hubungan yang toksik atau hubungan yang beracun pergi dari zona itu teman-teman keluar dari zona itu misalkan kita punya pacar ini misalkan ya bukan pahijo, bukan misalkan di dalam hubungan itu tidak membawa sesuatu hal yang positif, yang ada hanya pertengkaran, terus kita tidak bisa menjadi diri kita sendiri, gerak kita terbatas kita apa-apa harus lapor terus otak kita itu malah tercuci menjadi pikiran yang negatif mending putuskan saja hubungan itu teman-teman, tidak usah takut setuju aja ya maksudnya ini sepacaran maksudnya ada yang nanya ya Allah subhanallah ya Allah maaf ya mungkin orang itu tuh tidak jahat teman-teman tapi kita jika berteman itu atau melakukan hubungan atau menjalin sebuah hubungan itu kita tidak sejalan kita tidak cocok misi-misi kita tidak sama seperti itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih pada ayam-ayam yang ada di muka bumi ini telah menolorkan telur yang segurih dan seenak ini Alhamdulillah ya Allah matur subhanallah selamat menikmati selamat menikmati waktunya minum obat teman-teman jadi kita harus makan terus minum obat obatnya tinggal satu lagi ini sehari tiga kali kadang aku tidak minum selamat menikmati selamat menikmati